Halo semua, balik lagi ke channel gue, Bang RG Gaming Oke, dalam video gue kali ini, gue lagi pingin map PC Business level 18 Dan ini bareng party yang big pool Jadi buat kalian yang ingin niru-niru big pool atau nge-copy tarikan-tarikan big poolnya Kalian bisa tonton sampai akhir, oke? Dan seperti biasa, kalau kalian sama big pool-big pool party gini Jangan lupa untuk nyolong damage ya Di video sebelumnya, di Eternal Battle, Bang RG lupa ngasih tauin Jadi Bang RG bakal ngasih tauin untuk cara nyolong damage agar kalian damage-nya tuh besar Ketika kalian party bareng kayak gini ya Kayak si UNI, King Tei, Ajizen, ataupun si 2KOC20 ya Karena ngomong party mereka ini, wena pol Marco Top, Marco Top, Marco Joss ya Pokoknya enak banget kalau kalian udah party sama mereka tuh Udah terjamin tuh silver kalian tuh bisa 2M per jam Walaupun mapnya itu melambar-lambar sesekali ya Tapi ya jangan sampai repair ya Kalau sampai repair ya berkurang pendapatan kali ya Oke ini Bang RG langsung masuk aja Daripada berlama-lama Oh ya beda disini Bang RG gak pake W1 ya Pakainya W4 Soalnya dari tadi Bang RG ngespam ini sama mereka Nah Ini ketika tanknya nge-cue Lo sebagai healer Jangan lupa untuk Apa namanya Untuk nge-webimnya si itu ya Nge-webim si tanknya Tetapi ini kayaknya gak butuh beam ya Oke Dia nge-webim di sini doang Nah Perhatikan tadi U and I Dia itu udah ngeluarin rope-nya Padahal si tanknya ini belum nge-stone Tapi dia udah ngeluarin rope Itu adalah tujuannya untuk meningkatkan ya Untuk meningkatkan damage kalian Ketika kalian Mengeluarkan skill morgana capnya Dan itu bisa lebih besar banget Jadi Damagenya itu bisa huge banget Ketika morgana cap Morgana cap keluar Karena morgana cap itu kan Di trigger Dari yang namanya Skill ulti lu ya Skill ulti lu ini Mentrigger untuk skill morgana ya Bisa lo baca Itu adalah aktif when you are When you use Third Third ability ya Oke Jadi berarti lo harus ngeluarin Third ability dulu Baru lo bisa Mentrigger Si morgana nya Nah Terus juga Kalian juga harus Hafalin juga Untuk tarikan-tarikan tanknya Karena kalau tarikan-tarikan Kayak gini tuh Agak monoton Dan kalian nanti Akan hafal dengan sendirinya Kalau kalian Sering bareng party-party Kayak begini Jadi kita aduh Ketabrak Nah ini jadi lo langsung E ke depan Ya kan Langsung E ke mobnya Jangan lupa pencet F nya Untuk yang ada mob archer nya Kalian bisa patokannya Di W kalian ya Ingat ya Di W kalian Karena disini W Bang Hargi adalah W4 Jadi W4 nya itu Udah 5 detik Baru Bang Hargi Mengeluarkan F nya Atau skill F nya Biar kenapa Biar kalian gak bisa Kena Kena Target dari si archer nya Dan gue menyarankan Sekarang untuk setiap Healer ya Ingat ya Untuk setiap Healer Apapun itu Tarikannya Usahakan Ya ingat ya Usahakan Kalian kasih Jacket nya itu Ke Tanker nya ya Bukan ke DPS nya Kenapa Biar tanker nya itu Q nya Q3 ya Ini walaupun udah Biru Tetapi Antisipasi Kalau seandainya Si Tank nya ini Cuman Q2 ya Sedangkan kalian udah Masterpiece dan itu Damage nya nyeri-nyeri Sedap ya guys ya Jadi buat Bang Hargi Menyarankan Agar kalian Pakai Pakai Royal Jacket nya itu Di Tanker nya ya Jadi langsung Ngedeket tanker nya Biar dia dapet Q3 Kalau seandainya dia gak Q3 gimana Bang Ya udah berarti Nasib gitu aja Atau dia masih Belajaran Oke Nah tadi Adalah cara skip Menggunakan Tenacity Doang ya Tadi Bang Hargi Lupa Lupa Ngasih tauin lah ya Caranya Aduh ya Allah Ceder Hampir aja Mending Soi Nah ini karena Bang Hargi skill Ulti nya Kudown Jadi Bang Hargi Bisa menggunakan Skill Ulti Bang Hargi Atau skill E Bang Hargi Ke mob Yang Bang Hargi inginkan Oh iya Sama satu lagi Disini kan ada Archer sama Mage ya Kalian usahakan Jangan incer Archer Ataupun Mage Inchernya itu Healer Ya Healer Ataupun Tikus Ataupun Assassin Nah nanti Ada beberapa Kondisi Kalian bisa Ngincer yang Kena Kena Shield Juga ya Tapi Kena Shield Itu nanti Mungkin Agak Lebih Alot Tapi Setidaknya Untuk Archer Itu cepat Mati Ini Rob Ini She and I Dulu Jadi Bang Hargi Nungguin Tarikannya Dia Abis itu Baru Bang Hargi Buka Rob yang kedua Dan Buka Rob kedua Jangan Pas lagi Rob lo Hilang Di tanah Langsung Dibuka Jangan Karena Dia Ada Stuck Sebanyak 5 detik Ini kan Dibuka Rob Langsung Kita Colong Pakai Kita Langsung Spam Kita 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 Ini kan Hilang Di bagian Bawah Di bagian Bawah Nama Gue Ada Bug Royal Rob Itu Tunggu Bener Bener Ilang Baru Kalian Buka Lagi Untuk Yang Namanya Royal Rob Dan Ini Bener Meningkatkan Demek Kalian Menjadi Level Menjadi Maksimal Level Maksimal Lagi Menjadi Maksimal Dan Kalau Kalian Bisa Meningkatkan Demek Kalian Secara Maksimal Tank Terbantu Parti Kalian Juga Jadi Cepat Dan Kalian Juga Bisa Meningkatkan Silver Kalian Jauh Lebih Banyak Karena Seperti Yang Bang RG Bilang Parti Seperti Bisa Bisa Silver Making 2-3 M Per Jam Kalian Gak Usah Khawatir Sama Map Mereka Ini Sudah Unlimited Map Jadi Gak Usah Khawatir Map Kalian Bawa Badan Aja Ini Jangan Lupa Untuk F Dan Kalau Bisa Kalian Perhatikan Untuk Kapan Gue Pencet F Kapan Gue Gak Pencet F Dan Itu Kalau Gue Biasanya Bayi Itungan Gue Kadang Kadang Kalau Bayi Itungan Bang Argi Gak Merhatiin Itungan Keberapa Tapi Karena Bang Argi Udah Terbiasa Jadinya Bang Argi Langsung F Aja Jadi Bang Argi Tahu Kapan Bang Argi Bisa Meriset Agro Bang Argi Seperti Yang Bang Argi Bilang F Tenacity Fungsinya Adalah Untuk Meriset Agro Yang Kita Berikan Jadi Meriset Demik Kita What The Hell Langsung Ceprot Nah Itu Bahayanya Big Pool Bahaya Big Pool Juga Ada Bro Bahaya Big Pool Adalah Kalau Seandainya Lo Rotasinya Salah Itu Bisa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Ditagi Sama Depth Collector Repairman NPC Bahaya Oke Kalian Perhatiin Mereka Ngerannya Cepet Banget Ini Bang Argi Udah Nge Record 7 Menit Udah Mau Nampai Boss Ini Map Level 18 Dan What The Hell Bentar Oke Bang Argi Ngincet Assassin Map Level 18 Tapi Udah Udah Pengen Nyampe Kelar Boss Maaf Level 18 Sorry Maksud Bang Argi Kenapa Bang Argi Incar Assassin Karena Nanti Assassin Itu Posisi Di Tengah Dan Kalaupun Di Bekuin Gitu Nggak Ngaruh 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 Ke Tank Nah Tank Teng 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 Akibat Diberikannya Royal Jacket Oleh Healernya Yaitu Ajizen Disini Hilernya Adalah Ajizen SC Nya Adalah King Teng Jadi Bisa Dibilang Apa Namanya Untuk Untuk Apa Namanya Untuk Dari Segi Healernya Sudah Pro Tank Teng Sudah Pro Juga Nah Perhatikan Royal Rope Gue Yang Ada Di Bagian Atas Itu Tunggu Ilang Dulu Baru Bang Argi Drop Ya Sekali Lagi Jangan Lupa Dipencet F Nya Ya Terus Emang Kenapa Bang Kok Harus Bang Pak 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 Q3 Ya Jawabannya Adalah Iya Kenapa Karena Antisipasi Ya Ingat Antisipasi Kalau Seandainya Kalian Tidak Punya Spek Di Bagian Mace Ataupun Diliring Ken Dan Kalau Seandainya Damage DPS DPS Itu Besar Misalkan Gini Kita Udah DPS Sudah Ngespam F Terus Tapi Gara Gara Agro Agro Tank Itu Low Jadinya Dia Bakal Nengok Terus Nah Ini Untuk Di Last Boss Kalian Tinggal Klik Ini Dan Tank Itu Kita Lihat Dulu Teng Pake Mace Kalian Jadi Kalau Pake Mace Agak Aman Ya Buset Langsung Mati Nah Tunggu Beberapa Detik Nah Simpan Inget Ya Simpan E Kalian Untuk Healer Untuk Healer Mob Oke Pas Banget Ada Bandit Kenapa Kok Disimpan Untuk Healer Mob Nah Nanti Bang Argy Bakal Tunjukin Fungsinya E Ini Apa Ya Oke Nanti Dia Bakal Shoot Nah Kalau Sudah Shoot Kayak Gini Lo E Ya Kan Nah Lihat Ya Kita Ini Healer Bahkan Dari Healernya Pun Udah Pada Responsif Semua Jadi Biar Mempercepat Parti Kalian Agar Cepat Selesai Kalian Bisa Tiru Juga Langsung Dan Gak Usah Khatir Kalau Di Out Meta Itu Kan Kita Ngehajar Healernya Dulu Kan Abis Itu Baru Kita Apa Namanya Ngehajar Bossnya Ya Kan Nah Seperti Yang Kalian Lihat Itu Si Si Healer Kita Si Ajizan Itu Ngecancel Dari Skillnya Si Shieldnya Mob Kita Ini Mob Yang Healernya Kita Bekuin Atau Dipake Pasif Ketiga Dari Healernya Barulah Bisa Ke Introp Atau Bisa Pake Hollow Call Juga Nah Ini Kita E Jadi Pokoknya Parti Parti Seperti Mereka Rata Rata Sudah Sudah Tahu Untuk What The Kenapa Ini What The What The Mati Cenah Godol Baru Ngasih Tau Ini 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 Salah Satu Resiko Kalau Seandainya Healernya Meleng Atau Rotasi Tank Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi Kalian Harus Habar 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 Hati-hati Biasanya Ini MAP Si Bisnis Termasuk MAP Yang Mudah Tidak Terlalu Sulit Untuk Untuk HCE Dan Untuk Orang-orang Yang Baru Belajar HCE Ini MAP Favorit Bisa Dibilang Ini MAP Favorit Btw Hati-hati Karena Mob Ini Ini Itu Dia Apa Namanya Area Jadi Hati-hati Kalian Harus Jaga Jarak Ketika Kalian Habis Mati Dan Deket Tank Dan Kalian Satu Garis Lurus Salah Di Itunya Oh 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 Pantesan Bang Bang Argi Berusaha Ada Dipakai Liring Pantasan Menggap Menggap Nah Ini Karena Biar Tidak Lama Jadi Bang Argi Mundurin Dikit Oke Gitu Aja Untuk Map Level 18 Visi Bisnis Dan Itulah Tarikan Tarikan Big Pool Yang Biasa Bang Argi Temuin Ketika Hardcore Expedition Di Live Streaming Ataupun Di Konten HCE Oke By the way Thank you Banget Buat Kalian Yang Udah Nonton Konten Gua Sampai Akhir Terima Kasih Banget Atas Support Kalian Tapi Sebelum Bang Argi Menyelesaikan Videonya Bang Argi Ingin Promosi Dulu Bahwasannya Kalau Kalian Butuh Just Top Up Beli Skin Lewat Toko Resmi Albion Entah Itu Skin Entah Itu Premium Service Ataupun Entah Itu Gold Yang Bisa Kalian Konversikan Kedalam Bentuk Silver Kalian Bisa Chat Gua Di Discord Dengan Nama Bang Argi Pager 7510 Atau Kalian Bisa Chat Gua Di Instagram Dengan Nama Argi Sepasi Galang Sepasi Ramadan Jadi Kalau Kalian Butuh Top Up Albion Online Langsung Kalian Bisa Chat Gua Insya Allah Gua Bisa Bantu Dan Harganya Itu Insya Allah Harganya Lebih Murah Daripada Harga Di Playstore Oke Thank you Banget Udah Menonton Sampai Akhir Jangan Lupa Like Share Dan Pencet Tombol Loncengnya Biar Kalian Tau Kapan Gua Update Tentang Konten Albion Terutama Tentang HCE Dan Kalau Seandain Gua Live Streaming Jadi Kalian Tau Kapan Gua Live Streaming Oke Dan Bang Argi Berterima Kasih Buat Kalian Yang Udah Men Support Bang Argi Lewat Membership Lewat Super Sticker Ataupun Lewat Sosya Bas Semoga Rezeki Kalian Makin Banyak Dan Makin Berlimpah Dan Semoga Kalian Diberikan Kesehatan Selalu Amin Thank you For Watching Sampai Jumpa Lain Naktu Bye Bye